Didas Pendidikan Kota Banjarmasin meminta program makanan bergizi dari pemerintah pusat agar anggarannya bisa dibantu pada program itu. Pasalnya, jika menggunakan anggaran dari APBD, maka APBD akan membengkak. Menurut PLT Kadisti Kota Banjarmasin, Ahmad Bayi Haki ada sekitar 88.000 siswa, siswi tingkat SD hingga SMP yang ada di Banjarmasin. Jika seluruh anggaran program makan bergizi itu dibebankan ke APBD, bakal setiap tahun Pemku harus menyediakan anggaran sekitar 250 miliar rupiah per tahun. Pihak Disti Kota Banjarmasin hingga saat ini juga masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat khususnya Kementerian Pendidikan terkait program makan bergizi tersebut. Sehubungan dengan program pemerintah kita sekarang ini berkenan dengan makanan bergizi gratis kepada siswa-siswi, khususnya di Kota Banjarmasin. Memang kita tahu bahwa di Banjarmasin ini ada jumlah siswa sekitar 88.000. Kalau 88.000 itu kita berikan khususnya di anggaran APBD, kalau memang APBD dibebankan maka itu luar biasa anggarannya. Kalau 88.000 kita kalikan satu kali makamnya, kemarin ada informasinya 17.500, ada yang 15.000, ada yang 20.000, kita ambil misalnya 17.500. Dikalikan 88.000 berapa anggaran yang tersedet dari dana APBD. Nah sehingga kita meminta mudah-mudahan pemerintah pusat khususnya ada mengeluarkan anggaran khusus melalui dana DAO atau Dekon lah bahasanya, sehingga dana itu nanti bisa dikucurkan ke daerah. Artinya jangan sampai dana makan gratis itu ditimpakan 100% ke daerah. Kalau daerah ditimpakan untuk membiayai itu kemungkinan dana kita kalah tidak bisa. Rencananya program makan bergizi itu akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Pihak Pemko juga sebelumnya sudah melakukan sosialisasi pada program tersebut. Zain Palepi, Duta TV, Banjarmasin.